Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam sahabat-sahabat rumah Dito Pak Aen Laresa Selamat ketemu lagi di hari Rabu Yang hari ini saya masih mengajak teman-teman Untuk kita sharing di program rumah Dito Pak Aen Laresa Karena dengan kita sharing, kita belajar Semoga apa yang kita harapkan ke depan bisa jadi tercapai Dengan berkolaborasi, berkomunitas Insya Allah kita bisa kuat untuk pencapaian harapan kita Dan malam ini rumah Dito Pak Aen Laresa Seperti biasa di hari Rabu Saya ngajak untuk sharing, bincang-bincang Tentang terapi EFT Selama ini Narasumbernya luar biasa Alhamdulillah berganti-ganti Karena temanya juga Dan backgroundnya atau skillnya juga masing-masing Itu juga beda Terapi EFT ini bisa kita Apa, kita manfaatkan, kita lakukan Bukan hanya untuk orang lain saja Tapi diri sendiri dan bisa untuk Semua umur Anak-anak juga bisa melakukan Dari 0 bulan Ibu hamil bisa kita Kita bantu dengan terapi Semoga Teman-teman, sahabat rumah Dito Pak Aen Laresa Apa yang kita sharingkan Apa yang saya sharingkan Setiap malam di program rumah Dito Pak Aen Laresa Dari Senin sampai Rabu Itu bisa manfaat Tapi sebelumnya Saya cuma mengingatkan saja Emang enggak Teman-teman Silahkan subscribe Karena Video ini Saya simpan Di Youtube Rumah Dito Pak Aen Laresa Jadi Teman-teman bisa menyimak Walaupun panjang Tapi Itu Tidak bisa terlupakan Ilmunya luar biasa Para tembanya juga hebat-hebat Semoga dengan Kita berbagi Dengan adanya Youtube juga Itu bisa menjadikan Kita terus up Ya Bisa Bisa Didengarkan dimana aja Dengan siapa aja Dengan apa ya Pembelajaran yang Dimulai dari diri kita Energinya itu akan Menular kemana-mana Baik Sahabat rumah Dito Pak Aen Laresa Malam ini Saya Mengajar Teman saya nih Dari Jogja Ya Mas Heri ya Mas Heri Ini sangat luar biasa Ini Jauh dari Jogja Alhamdulillah Dengan pandemi ini Apa namanya Kita bisa ketemu Tidak harus Di Sukabumi aja Tapi bisa Bertemu Dimana-mana Ya Yang tadinya ada Di luar negeri Mungkin ada di Malaysia Ada di Singapura Ada di Singapura Itu bisa Bertemu di Di Medsos Atau di Jalur live Live streaming ini Baik ini Menghilang Mas Herinya Sebentar Mungkin sinyal Nah Sahabat-sahabat Rumah Dito Pak Aen Laresa Terapi IST ini Minggu kemarin ini Minggu kemarin ya Kita bicara tentang Minggu kemarin ya Tentang binatang ya Jadi jangan Jangan Menganggap Terapi IST ini Adalah teraksi Yang biasa-biasa aja Gitu kan Tapi terapi IST ini Bisa kita manfaatkan Bisa kita gunakan Di Di Hewan juga Atau Hewan peliharaan Bahkan di Tumuhan juga bisa Ya Bentar Saya panggil dulu Mas Heri Mas Heri dahin lagi Coba masuk Oke Bentar teman-teman Ini Nara sumbernya Mungkin Apa namanya Jaringannya juga Agak Tari sempat Dari juga Bentar Bentar teman-teman ya Ini Hari Sisi Ini Domicilinya Di Jogja Saat ini Beliau akan Memaparkan Cara bagaimana Mengendalikan Rasa takut Nah Rasa takut ini Tepat sekali ya Teman-teman Di saat Kondisi COVID Sekarang Banyak orang Yang merasa Kepikan Merasa Khawatir Merasa Ketakutan Merasa Ketakutan Jadi Saat ini Narasumbernya Mas Heri Akan Memaparkan Itu Cuma Mau Enal Ini Mungkin Jaringannya Terima kasih Oke Oke Ini materi yang akan disampaikan Sampai jaringan down ya mas ya mohon maaf ibu tadi gak tau lama banget baik nah ini teman-teman mohon maaf ini mungkin di Jogja mas hari posisi di Jogja jaringannya kurang baik apalagi pemalam sekarang internet banyak digunakan ya sejak pandemi ini banyak yang live ya banyak yang webinar mungkin apalagi anak sekolah juga sekarang belajar lewat internet gitu kan hanya ya gak apa-apa itu mungkin proses ya setelah ada hal ada hikmahnya dengan pandemi ini kita melakukan perubahan baru untuk kehidupan kita cara pemikiran juga insya Allah mungkin baru ya penting teman-teman kuat makanya dengan terapi ESI ini kita coba belajar kita coba untuk mengoptimalkan mengurangi merilis ketakutan-ketakutan khawatir dan berbagai masalah dalam pikiran kita emosi-emosi negatif ya mudah-mudahan salah satunya mengendalikan rasa takut ini nanti kita bahas dengan Mas Heri selamat malam Mas Heri Susilo apa kabar sudah lama kita gak ketemu ya selamat malam selamat malam dokter Lea eh udah lama sekali kayaknya gak ketemu beneran ya makanya Alhamdulillah ya dengan pandemi ini walaupun kita tidak ketemu secara offline biasanya kita ketemu di Jakarta ya dengan pelatihan-pelatihan dengan Pak Edi hanya ya sekarang subhanallah jarak jauh pun kita bisa ketemu walaupun tidak ketemu langsung ya Mas ya baik gimana kabarnya Jogja gimana kabarnya apa ya pelatihan terapinya luar biasa sekali nih masih mudah tapi semangatnya apa udah bikin buku katanya subhanallah sekalang bikin bukunya betul kalau Alhamdulillah sih kalau sekarang dengan adanya pandemi ini memang banyak menyelegarakan kelas-kelas online sama setelah new normal ini sudah mulai saya buka untuk terapi menjadi bahagia tapi dengan pendekatan EFT setiap hari Rabu tapi dengan pembatasan peserta hanya maksimal 6-8 orang aja dan Alhamdulillah Dr. Lea dan juga sahabat-sahabat semuanya saya sudah meluncurkan buku dua buah buku di tahun 2019 satu buku pertama dan di awal corona di bulan Maret 2020 saya launching buku yang kedua luar biasa monggo mas Heri memperkenalkan diri siapa mas Heri sebenarnya aksinya dari mana atau backgroundnya seperti apa monggo baik oke terima kasih Dr. Lea atas kesempatannya ini dokter saya nyebutnya kalau pemirsa Dr. Lea ini apa kalau saya kan biasanya nyebutnya sahabat Heri Susilo nah ini nyebutnya apa ini sahabat rumah detok Anlarisa aja teman-teman oke sahabat rumah detok Anlarisa semuanya ya baik terima kasih sebelumnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh malam yang begitu sangat spesial banget karena pada malam hari ini saya diberikan kesempatan oleh Dr. Lea selaku founder dari rumah detok Anlarisa untuk sharing dan juga berbagi cerita buat sahabat-sahabat semuanya sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Heri Susilo tapi saya sering pakai nama panggung dengan Heri Susilo aja saya sebagai seorang happiness motivator EFT trainer dan juga author saya banyak mengisi sesi-sesi acara motivasi maupun acara-acara yang lain yang kaitannya dengan bagaimana membuat diri kita menjadi jauh lebih bahagia lagi nah sahabat-sahabat semuanya sahabat rumah detok Anlarisa bagi kamu semuanya yang kemudian ingin mengenal saya lebih detail lebih dalam bahkan ingin dibantu untuk bagaimana terapi mengatasi rasa takut atau kecemasan yang ada di dalam diri kamu kamu bisa kunjungi di akun youtube saya ada di Heri Susilo EFT nah kamu bisa melihat video-video saya bagaimana kemudian merilis rasa takut kecemasan bagaimana kemudian membuat hidup menjadi jauh lebih bahagia nah itu tadi dokter Lea perkenalan singkat dari saya lanjutkan sekalian materinya begitu ya baik nah sekarang sahabat-sahabat semuanya saya mau share screen dulu jadi pada malam hari ini saya akan menyampaikan sebuah materi yang berjudul terapi mengendalikan rasa takut namun sebelum nanti saya ajak untuk bagaimana menerapkan EFT tapping untuk rasa takut sebelumnya saya ingin memberikan penjelasan dulu serba-serbi tentang ketakutan nah poin yang pertama tadi sebenarnya saya sudah kenalan ya inilah saya yang sesungguhnya anak muda yang dulunya juga orang yang penuh masalah banyak masalah yang akhirnya sekarang menjadi seorang happiness motivator dan berusaha untuk bermanfaat dan membantu banyak orang nah kamu semuanya bisa dukung aku untuk memberikan manfaat yang luar biasa buat masyarakat di seluruh Indonesia dengan subscribe channel youtube aku di Harry Susilo EFT jangan lupa untuk selalu lihat tayangannya nyalakan tombol lonceng like komen dan juga share di sana untuk mendukung saya untuk mengaktifkan channel ini nah teman-teman dan juga sahabat-sahabat semuanya ini saya mulai dengan sebuah quote quote ini dikatakan oleh Henry Ford jadi founder-nya Ford ya nah apa yang dia katakan salah satu penemuan terbesar yang dibuat seseorang salah satu kejutan besarnya adalah menemukan bahwa dia dapat melakukan apa yang dia khawatirkan tidak dapat dilakukan nah seringkali diantara kita itu sering mengalami kekhawatiran mungkinkah aku tuh bisa sukses apakah mungkin aku bisa menjadi apa yang aku impikan nah karena kekhawatiran itulah yang sejatinya justru malah membuat diri Anda semakin gagal maka kata-kata dari Henry Ford ini bahwa penemuan yang terbesar saat ini yang sangat mengejutkan adalah bahwa dia dapat melakukan apa yang dia khawatirkan tidak dapat dia lakukan inilah sesuatu yang sangat luar biasa artinya Anda mampu mengendalikan rasa takut dan kekhawatiran yang menguasai diri Anda nah kalau kita ngomong khawatir ini ada tujuh hal yang tujuh hal tentang kekhawatiran yang perlu kamu ketahui ini saya ambil dari pemikirannya Theo nah kamu bisa sasing juga ada tujuh hal ini menarik banget poin yang pertama untuk sahabat rumah detok slide-nya digeser slide-nya digeser kemana Ibu? eh udah belum oh kalau disini belum bergeser kok bisa ya udah disini oh yaudah mas gak apa-apa disini oke lanjut ya baik nah poin pertama dari tujuh hal yang perlu kamu ketahui tentang rasa takut adalah ketakutan datang dalam berbagai bentuk nah ketakutan itu kamu harus paham dulu bahwa ketakutan itu datang dari berbagai bentuk gitu misal dari sesuatu hal yang nyata yang kamu lihat kamu bisa takut tapi ketakutan juga bisa datang dari bayangan yang hanya kamu pikirkan hanya dari apa yang kamu dengarkan bahkan dari yang kamu rasakan nah ketakutan itu bisa datang dari berbagai bentuk nah ini perlu kamu ketahui artinya dari apa namanya panca indera kita mulai dari penglihatan kemudian pendengaran bahkan kulit pengecapan dan macam-macam itu mampu menghadirkan rasa takut itu poin yang pertama poin yang kedua rasa takut tidak otomatis seperti yang anda pikirkan jadi jangan anda pikirkan bahwa rasa takut itu tiba-tiba langsung datang begitu saja tidak rasa takut itu sebenarnya sudah anda bentuk dari sebelum-sebelumnya artinya di masa lalu anda sudah membentuk itu contoh ketika teman-teman dan juga sahabat rumah detokan Larissa anda mengalami ketakutan terhadap kucing saat ini bisa jadi di masa lalu anda memiliki trauma akan kucing mungkin bisa dicakar kemudian bisa pernah digigit atau jangan-jangan orang tua kamu ketika kamu masih kecil sering ditakut-takuti dengan binatang kucing yang akhirnya ketika kamu melihat kucing kamu merasa begitu sangat takut luar biasa ini artinya ketakutan yang muncul di dalam diri anda tidak tiba-tiba otomatis muncul begitu saja semua itu terjadi karena sudah terprogram di otak bawah sadar anda dan kemudian muncul ketika ada kucing ataupun ada hal-hal yang lain kemudian memanti ketakutan anda itu poin kedua yang harus anda ketahui poin yang ketiga adalah berada dalam bahaya mohon maaf tidak kelihatan bisa kelihatan penuh tidak yang poin itu bisa ya baik nah anda tidak perlu berada dalam bahaya untuk merasa takut maksudnya apa anda itu tidak harus dalam kondisi bahaya itu seperti ini tidak harus anda itu berada di tempat yang saat itu sedang kebakaran anda merasa takut yang saat itu sedang ada bencana tidak harus karena rasa takut itu bisa anda munculkan hanya dari bayangan anda saja hanya dengan membayangkan anda dibantu untuk membayangkan sesuatu hal yang menakutkan itu bisa benar-benar sangat menakutkan artinya anda tidak perlu berada dalam bahaya untuk mendatangkan rasa takut artinya juga sebenarnya rasa takut itu bisa muncul hanya dari dalam pikiran anda begitu nah sekarang poin yang selanjutnya semakin anda merasa takut hal-hal yang akan terlihat itu akan semakin menakutkan coba pernah gak sih sahabat-sahabat semuanya anda jalan malam-malam di tempat yang sangat gelap kemudian disitu banyak ada di hutan atau dimanapun karena anda sudah takut maka seolah-olah daun yang sedang ditetap angin saja itu membuat anda semakin takut luar biasa betul maka semakin anda merasa takut hal-hal yang terlihat itu akan semakin menakutkan padahal itu sebenarnya biasa saja mungkin ada kumbang yang sedang berterbangan itu menjadikan ketakutan anda semakin meningkat luar biasa itu poin selanjutnya kemudian di poin selanjutnya takut itu sebenarnya sehat takut itu sebenarnya sesuatu hal yang sehat kenapa kok sehat karena ketika takutnya itu tepat ya takut kita kepada Tuhan kita maka kita justru malah akan semakin mendekat sama Tuhan kita kita akan semakin misal kalau yang muslim itu akan ibadahnya menjadi lebih semangat lagi padahal kalau kita lihat dari hasil penelitian sholat itu bikin tubuh kita menjadi lebih sehat dari takut itu sebenarnya juga menyuntikkan hormon-hormon seperti adrenalin dopamin yang sebenarnya ketika itu disuntikkan ke dalam tubuh kita dalam kondisi yang dibutuhkan tubuh maka itu baik menjadi kita lebih tertantang sekarang poinnya ke enam semakin nyata ancamannya semakin heroik tindakan anda pernah gak anda itu dikejar anjing tapi saat itu juga anda larinya benar-benar sangat kencang luar biasa atau anda pernah waktu itu berenang barangkali disitu ada uber-uber yang sangat banyak anda bisa berenang yang sangat kencang atau apapun itu maka sebenarnya semakin nyata ancamannya itu maka akan semakin heroik tindakan anda apa yang anda lakukan itu akan semakin nyata artinya hormon adrenalin kemudian dopamine dan macam-macam itu disuntikan ke dalam darah kita dalam jumlah yang sangat banyak akhirnya kita punya energi yang begitu sangat luar biasa karena untuk menyelamatkan diri kita tapi kalau kondisi ini berlangsung terus-menerus maka yang kemudian akan merusak diri anda nah poin yang terakhir adalah ketakutan menentukan tindakan yang anda lakukan sering gak sih anda pernah dengar orang yang ketakutan kemudian dia berakhir dengan membunuh awalnya ketakutan awalnya ketakutan akan adanya maling di rumahnya tapi kemudian dia bisa membunuh orang maling tersebut adanya ketakutan itu menentukan tindakan yang akan anda lakukan ketika anda takut maka akan ada rasa khawatir akan ada dan macam-macamnya sebagainya ini adalah tujuh hal yang perlu anda ketahui tentang rasa takut sebelum nanti saya bantu untuk bagaimana merilis mengendalikan rasa takut yang ada dalam diri anda saya tidak saya tidak katakan buat sahabat-sahabat rumah Detok Al-Larisa rasa takut itu tidak untuk dihilangkan kenapa tidak dihilangkan karena sejatinya rasa takut itu hampir sama seperti bahagia sedih biasa saja itu adalah anugerah yang Allah berikan kepada manusia dan setiap manusia sekuat apapun manusia pasti di dalam dirinya disematkan oleh Tuhan kita rasa takut karena kalau sampai tidak ada rasa takut di dalam diri kita maka kita akan menjadi orang yang sombong dia merasa bahwa tidak ada orang yang ditakuti nah ini akan jadi masalah baru jadi takut ini hanya untuk dikendalikan saja supaya posinya tepat takut pada hal-hal yang tepat kita takut singa itu hal yang wajar kenapa? karena singa itu bisa mengancam ketika kita melihat singa dan kita melihat bahwa disitu kondisinya aman maka kita tidak perlu takut dong tapi ketika kemudian di depan kita satu meter ada singa mau menerkam kita dan kita tidak ada rasa takut apa yang terjadi? ya kita tetap diterkam dan mati tapi dengan adanya sistem rasa takut yang ada dalam diri kita disuntikkan hormon-hormon adrenalin dopamin dan macam-macam semuanya itu maka kita akan bertindak heroik tadi yang saya katakan bahwa ancaman semakin nyata maka tindakan Anda juga akan semakin nyata jadi sebenarnya rasa takut itu sebenarnya kalau kita mau memahami lebih dalam lagi sebagai garda untuk melindungi diri kita nah sekarang pertanyaannya apa yang biasa kamu lakukan saat rasa takut itu datang? nah kira-kira apa nih? Anda hanya lari atau hanya kemudian melawan atau dua-duanya lari sambil melawan? kira-kira bisa nggak ya? melawan dulu akhirnya lari apa yang Anda lakukan? karena kebiasaan ini dari rasa takut yang muncul ini akan nanti kita panjang kita bisa melihat kita lihat nih saya ngambil dari nah ini ini konsep dari Great Laconte ini menarik banget jadi empat respon dari rasa takut poin pertama ini silahkan Anda menganalisa buat diri Anda pribadi gitu ya oke poin yang pertama adalah menolak ketika ada rasa takut Anda menolak dan kemudian Anda melawan sudah menolak tapi melawan apa yang terjadi? fight Anda masuk dalam kategori fight ketika kita analisa menggunakan the fight body syndrome yang dikembangkan oleh Dr. John Kapas seorang hipnoterapis dari Amerika maka Anda akan mengalami namanya the fight syndrome Anda melawan tapi menolak menolak karena melawan atau sebaliknya maka biasanya responnya yang Anda lakukan adalah menyerang menghadapi dan berusaha untuk mendominasi emosinya apa? Anda mudah marah kemudian mudah selain marah ya mudah marah ini emosi silahkan Anda evaluasi buat diri Anda bisa jadi amarah Anda itu itu karena rasa takut Anda karena penolakan dan juga perlawanan yang ada dalam diri Anda biasanya merasa dihina disalahkan penganiayaan ini adalah kategori fight poin yang kedua adalah melepaskan menolak tapi melepaskan aku tidak mau tapi sudah lah bodo amat inilah yang dinamakan flight kalau kita analisa menggunakan the fight body syndrome dari Dr. John Kapas maka kalau kamu membiasakan rasa takutmu dalam hal ini maka kamu akan biasa terkena yang namanya the fight the flight syndrome biasanya bagian tubuh yang sering terkena bermasalah itu adalah kaki kalau fight syndrome tadi biasanya lebih banyak di area tangan nah kemudian apa sebenarnya responnya inginnya lari kemudian bersembunyi keluar seperti itu nah emosinya apa emosinya adalah menyangkal rasa cemas yang berlebih begitu kemudian outcome nya berusaha menghindar selalu menghindar menghilang sabotase berbohong gak mau bertanggung jawab nah ini kalau masih dalam kategori fight maka hati-hati teman-teman ya poin yang ke tiga itu adalah mengambil jadi melepaskan tapi mengambil melepaskan tapi mengambil gimana ini gitu kan ini masuk kategori phrase phrase ini biasanya kan beku ya diam beku gitu kan karena gak sih anda melihat seekor rusa yang kemudian dia itu sudah tahu bahwa dia akan diterkam oleh singa maka respon di dalam tubuhnya dia dia itu akan melakukan freeze freeze dengan seperti apa dia tiba-tiba seperti mati tapi tidak mati jadi dia tiba-tiba lumpuh begitu saja tapi di dalam tubuhnya itu tetap bekerja luar biasa jadi ketika kemudian dia digigit dia tidak merasa sakit sama sekali ini biasa terjadi ketika seseorang yang mengalami ketelakaan hebat dan dia sudah tahu bahwa dia akan mengalami ketelakaan dalam sekian detik maka tubuh itu akan mengalami fase di mana freeze jadi akan kehilangan rasa begitu nah untuk freeze ini biasanya respon rasa takutnya itu karena apa namanya responnya adalah patuh dan juga pasrah yaudahlah hampir putus asa emosinya adalah shutdown mati rasa empati outcome-nya membenarkan merasionalkan begitu ini poin yang ketiga poin yang keempat adalah phase phase inilah yang kemudian sebenarnya harus ada dalam diri kita kita gak perlu kemudian menolak dan juga melawan apa gunanya yang ujungnya kita hanya akan menjadi marah marah tentu saja akan membebani perasaan kita kemudian buat apa kita menolak tapi melepaskan ujung-ujungnya kita lari dari tanggung jawab atau kita melepaskan tapi mengambil gimana ceritanya yaudah kita pasrah aja putus asa kalau kemudian anda mendapat sebuah masalah tidak nyaman dengan suami atau tidak nyaman dengan matua anda takut yaudah anda pasrah menikmati ketakutan itu terus sampai mati maka yang terjadi adalah yaudah anda akan mengalami mati rasa dalam diri anda mati rasa dalam matian ya banyak masalah itu aja lah kalau mati rasanya dirusakan dia benar-benar kalau digigit dia gak kerasa nah harapannya adalah anda itu melawan tapi mengambil karena anda berani menghadapi rasa takut itu ya jadi tertantang jadi rasa takut itu justru malah membuat diri anda merasa tertantang bukan lari bukan marah dan bukan justru malah pasrah pasrahnya itu pasrah lebih ke putus asa ini responnya emosinya apa tenang dan santai karena kita percaya Allah itu akan bersama dengan prasangka hambanya aku tahu insya Allah atas izin Allah aku mampu nah maka dengan seperti itu sahabat-sahabat semuanya dari rumah detok antara resa anda akan merasa tenang dan santai dalam menghadapi masalah dalam diri anda karena ketakutan itu datang dari berbagai macam bentuk bahkan dari berbagai macam arah bisa saja datang dari keluarga anda dari anak anda dari cerita di masa lalu dari film yang anda tonton dari media sosial yang sering anda buka dari grup yang anda ikuti nah apa yang kemudian outcome yang terjadi waspada makanya ketika anda itu melawan tapi mengambil face mampu menghadapi maka anda akan waspada akan terlibat dan juga akan tegas di sini kalau anda masuk dalam kategori face maka anda memiliki yang namanya problem solving yang baik jadi rasa takut itu tidak hanya kemudian anda visualisasikan anda perbesar sehingga semua yang anda lihat menjadikan rasa takut itu semakin besar bukan disepertikan itu tapi anda harus menerapkan yang namanya problem solving dengan cara apa problem solvingnya itu pertama tahap yang dilakukan dalam problem solving itu harusnya ada empat pertama anda melakukan identifikasi identifikasi itu mengenali masalah yang saat ini anda hadapi kalau anda merasa takut terhadap sesuatu hal anda identifikasi dong jangan hanya anda rasakan dengan perasaan dan juga pikiran anda saja anda harus mulai mengidentifikasi mengenali apa yang anda rasakan kalau anda merasa takut takut tentang apa takut pada apa kapan dan apa sebabnya awalnya mengenali dulu deh oh iya aku mengalami takut poin yang kedua dari problem solving adalah anda melakukan analisa analisa itu artinya anda melihat masalah itu dengan detail kalau anda mengalami rasa takut coba deh dianalisa kapan rasa takut itu muncul apa yang menyebabkan bagaimana itu bisa terjadi siapa yang kemudian menyebabkan rasa takut itu muncul seperti apa rasa takut itu terjadi ketika analisa setelah anda mengenali mengidentifikasi dan kemudian menganalisa pasti di dalam pikiran anda akan muncul yang namanya strategi atau rencana tindak lanjut nah anda harus membuat rencana dong kalau anda takut kemudian hanya anda rasakan sampai mati anda akan merasa takut terus kecuali takut anda kepada Allah itu dipelihara aja biar anda semakin dekat sama Allah tapi kalau takutnya pada hal-hal yang tidak penting misal saya pernah punya klien yang takut terhadap buah pisang ini kalau di logika kan tidak masuk akal kalau hanya merasa takutnya anda munculkan terus sampai mati itu tidak akan pernah hilang kecuali anda mati kemudian hilang tapi sebelum anda meninggal ya tidak akan pernah hilang karena apa anda tidak melakukan identifikasi kalaupun anda melakukan identifikasi tidak melakukan analisa kalau anda pun melakukan analisa anda tidak melakukan rencana tindak lanjut anda harus punya rencana untuk melakukan tindakan nah di poin selanjutnya adalah anda harus melakukan tindakan menerapkan rencana yang anda kembangkan tadi oh kalau saya itu mengalami rasa takut berarti saya harus mencoba untuk tenang memvisualisasikan bahwa benda itu tidak menakutkan atau biasa saja aku melakukan pengakuan terlebih dahulu maka anda harus action nah dari action ini poin terakhir adalah evaluasi kalau setelah action kok ternyata gagal ya kembali lagi ke identifikasi nah problem solving inilah yang kemudian menjadi sesuatu hal yang penting dalam proses pengendalian rasa takut karena memang saya menyadari sejak kecil kita gak pernah diajari yang namanya problem solving oleh orang tua kita ketika ada masalah yaudah orang tua kita menunjukkan pertama kalau gak marah ya kemudian berbohong atau lari atau putus asa seringkali itu makanya kemudian ketika kita dewasa kita juga melakukan hal yang sama jarang kemudian yang berani menghadapi dan merasa tertantang dengan apa yang dia alami ini adalah empat respon dari rasa takut dari Great La Conte nah teman-teman ini fight flight ataupun freeze ini sebenarnya adalah mode untuk mempertahankan hidup kita sebenarnya ini semuanya ada di dalam limbik sistem kita ya jadi kalau kita tuh ngomong limbik sistem itu kan bagian otak kita yang berfungsi untuk memproduksi aneka macam hormon gitu kan nah di limbik sistem inilah yang kemudian sebenarnya sebagai apa namanya mode pertahanan di dalam diri kita fight flight freeze sebenarnya boleh kok kita melakukan itu tapi jangan lama-lama anda harus mencoba untuk bagaimana di mode phase mampu menghadapi rasa takut ketidaknyamanan yang ada dalam diri anda termasuk saat ini di masa covid seperti ini banyak sekali orang yang mengalami rasa takut gitu kan nah padahal ketika rasa takut itu muncul maka adrenalin ataupun baik fight ataupun flight maka adrenalin itu akan muncul gitu kan akan dipompakan di dalam darah yang begitu sangat beranian yang akhirnya tekanan darah menjadi meningkat energi menjadi meningkat nah tetapnya nadi juga menjadi meningkat sangat tajam jika ini anda biarkan terus-menerus berlangsung secara terus-menerus anda membiarkan rasa takut ini muncul dan ada dalam diri anda maka tubuh anda yang lama-lama akan menjadi rusak maka itu kerusakan tubuh itu biasa disebut yang namanya psikosomantis penyakit fisik yang disebabkan karena psikis anda karena anda tidak mampu mengendalikan rasa yang ada dalam diri anda termasuk rasa takut nah sekarang saya ingin memperbagikan sebuah manajemen rasa takut jadi ini manajemen ini saya kasih yang namanya IAC IAC fear jadi manajemen rasa takut ini ala saya pribadi karena saya otak atik sendiri jadi poin yang pertama untuk memanajemen kamu kalau tadi sebenarnya saya sudah katakan di poin problem solving sebenarnya kalau ngomong masalah ketakutan yang poin pertama harus kamu lakukan adalah identifikasi masalah dulu identifikasi ketakutan anda kenali ketakutan yang anda alami ketakutan yang seperti apakah itu anda harus tahu poin yang kedua analisa dong dianalisa lebih detail tentang rasa takut anda lihat ketakutan lebih detail sampai akal masalahnya nah ketika anda tahu akal masalahnya mulai deh kontrol kontrolnya dengan apa banyak metode yang bisa anda lakukan jadi lakukan self-control dengan beberapa metode kalau saya saya ahli dan saya menguasai bidang yang namanya emotional freedom technique ada hypnosis dan juga ada NLP ketiga metode tersebut itu bisa digunakan untuk kontrol rasa takut nah saat ini setelah anda mampu mengidentifikasi mampu menganalisa saatnya anda belajar untuk kontrol rasa takut mengendalikan rasa takut dan poin yang ketiga adalah evaluation fear jadi evaluasi rasa takut anda setelah anda melakukan treatment setelah anda melakukan kontrol emosi dengan berbagai metode-metode tadi coba lihat ulang secara berkala untuk melihat perubahannya saya melihat ada banyak orang yang kemudian mengalami perubahan yang begitu sangat drastis dalam sekian menit takutnya hilang karena apa? ada niat yang sangat kuat di dalam dirinya namun ada orang yang kemudian dibantu berkali-kali rasa takutnya masih ini aja karena apa? masih cinta sama rasa takut kalau saat ini anda merasa takut dengan COVID-19 anda pergi kemanapun jadi takut ketemu orang jadi takut itu ada orang seperti itu maka anda perlu belajar sekarang yang namanya terapi mengendalikan rasa takut dengan pendekatan emotional freedom technique terapi ini begitu sangat mudah sekali dan setelah ini nanti sahabat rumah Detox Anlaresa aku akan pandu kamu secara perlahan dan kamu bisa melihat video ini sambil kamu melihat saya untuk mempraktekan ini sehingga rasa takut anda bisa terilis dengan sangat baik ingat perhatikan metode IAC tadi yang sudah saya infokan ke anda semuanya dan gunakan ini untuk benar-benar mengendalikan memanajemen rasa takut yang ada dalam diri kamu dan sekarang tiba saatnya sebelum saya ucapkan terima kasih saya ingin mengajak sahabat-sahabat dari rumah Detox Anlaresa untuk terapi mengendalikan rasa takut tapi sahabat-sahabat semuanya sebelum saya membantu kamu membimbing kamu semuanya untuk terapi mengendalikan rasa takut silahkan bagi kamu yang belum subscribe channel Harry Susilo EFT silahkan subscribe lihat video-video yang di sana buat diri anda menjadi bahagia bersama Harry Susilo EFT nah oke sekarang saya screen akan saya matikan dan sekarang fokus kepada diri saya saya akan ajak semuanya sahabat-sahabat oke dalam beberapa menit ke depan saya ingat mengajak teman-teman semuanya untuk menerapkan yang namanya terapi mengendalikan rasa takut dengan pendekatan emotional freedom teknik baik sebelumnya ambil nafas dalam keluarkan pelan bagus ambil nafas dalam lagi keluarkan pelan oke bagus sekali nah oke setelah itu sahabat-sahabat semuanya sekarang coba elus bagian bundanya saya minta anda untuk pejamkan mata sejenak sambil tetap dielus-elus oke saya minta anda bayangkan rasa takut anda itu ada di level berapa kalau saya punya angka 0 sampai 10 0 itu berarti anda tidak merasa takut sama sekali dan 10 itu sangat takut luar biasa kira-kira sahabat-sahabat semuanya rasa takut anda di level berapa bagus jika saat ini anda kemudian sudah menemukan angka tersebut simpan di dalam pikiran anda karena angka itu nanti yang akan saya gunakan untuk proses terapi bagus lakukan terus elusan dipunda rasakan ketenangan itu buat rasa tenang dan nyaman dalam diri anda letakkan sejenak rasa takut anda oke bagus ketika anda sudah mulai menemukan angka itu sesuai perasaan anda saja sekarang buka mata anda oke sekarang posisi tangan anda seperti ini oke tangan kanan ataupun tangan kiri terserah anda yang kemudian tangan satunya seperti ini saya ingin mengajak diri anda semuanya untuk melakukan pengakuan terlebih dahulu ketika saat ini anda mengalami rasa takut di level 10 maka akui bahwa anda benar-benar mengalami rasa takut di level 10 baik posisi seperti ini bagi anda yang beragama muslim silahkan anda katakan bismillahirrahmanirrahim bagi anda yang beragama lain silahkan anda menyesuaikan sesuai dengan agama anda baik bagus sekarang ketuk bagian di sini bismillahirrahmanirrahim oke sekarang ketuk ikuti kata-kata saya ya Allah walaupun hari ini dan beberapa waktu yang lalu aku mengalami rasa takut karena sebutkan masalah anda di level sebutkan angka level tadi saya ikhlas saya pasrah saya mencintai diriku sepenuhnya bagus sekarang ulangi sekali lagi ya Allah walaupun saat ini dan beberapa waktu yang lalu saya mengalami rasa takut yang begitu luar biasa karena sebutkan masalah anda di level sebutkan angka anda saya merasa pasrah saya ikhlas dan saya serahkan semuanya kepadamu ya Allah sekali lagi sahabat-sahabat semuanya ya Allah walaupun saat ini aku merasa takut yang begitu sangat dasyat dan luar biasa karena sebutkan masalah anda di level sebutkan level anda saya memilih pasrah dan ikhlas semuanya kepadamu ya Allah ambil nafas dalam keluarkan pelan bagus sekarang ketuk di bagian alis mata ikuti gerakan saya ya Allah saya merasa sangat takut takut sekali karena sebutkan masalah anda saya selalu kebayang-bayang rasa takut ini dan membuat hidupku tidak nyaman ketakutan ini benar-benar membuat aku terbelenggu aku benar-benar merasa kesal sekali dengan rasa takut ini aku kecewa ya Allah kenapa rasa takut ini harus menghantui diriku setiap hari bagus ikuti gerakan seperti yang aku tunjukkan saat ini bagus sekarang di bagian dada ya Allah aku benar-benar takut sekali di level sebutkan level anda kemudian di bagian bawah ketia saya takut ya Allah takut sekali sebutkan masalah anda sekarang kembali lagi ke bagian alis mata ya Allah aku memilih untuk tenang ke pelipis mata aku memilih untuk berani saya mencoba berani saya akan mencoba bawah mata sekarang untuk bisa menghadapi kenyataan yang ada aku terima kenyataan ini ya Allah aku pasrah ya Allah aku pasrahkan semuanya kepadamu aku akan mencoba untuk menjadi pribadi yang tenang bahagia dan mampu mengendalikan rasa takutku aku tenang bukan aku namanya kalau aku gak tenang atas izin Allah diriku menjadi diri yang lebih tenang lagi ya Allah aku memilih untuk tenang aku memilih untuk berani dan aku memilih untuk menjadi pribadi yang bertanggung jawab atas diriku oke bagus sekarang putaran yang ketiga bagian alis mata lagi katakan ya Allah walaupun aku merasa takut aku memilih untuk tenang walaupun aku merasa takut aku memilih untuk berani walaupun aku takut aku memilih menerima kenyataan ini ya Allah walaupun aku merasa takut aku percaya bahwa pertolongan kamu pertolongan mu akan aku dapatkan ya Allah aku akan menjadi pribadi yang tenang walaupun aku takut sekarang aku menjadi pribadi yang jauh lebih lega lebih ikhlas lebih pasah aku pasahkan semuanya kepadamu ya Allah aku tenang aku bahagia ya Allah walaupun rasa takutku di level sebutkan level anda aku memilih tenang aku pasah aku ikhlas aku bahagia aku bahagia bagus sekarang ambil nafas dalam keluarkan pelan ambil nafas dalam lagi keluarkan pelan ambil nafas dalam keluarkan pelan bagus sekarang rasakan sahabat-sahabat dari rumah detok analisa semuanya kira-kira level rasa takut anda sekarang ada di level berapa tetap naik atau turun nah gunakan perasaan anda ketika kemudian sudah mulai menurun belum sampai level 0 maka lakukan terapi mengendalikan rasa takut dengan pendekatan emotional freedom teknik ini secara rutin sampai rasa takut anda berada di level 0 ketika anda sudah berada di level 0 artinya anda mampu men-setting pikiran anda anda mampu membuat frame yang baru tentang rasa takut anda tadi ketika tadi anda melihat kucing begitu sangat takut sekarang anda melihat kucing bisa menjadi sangat tenang ketika anda mampu menyebutkan rasa takut tadi kan saya minta untuk menyebutkan masalah anda nah teman-teman semuanya jangan lupa untuk kamu semuanya yang saat ini mengalami rasa takut yang paling penting adalah bagaimana kamu menata niat dulu menyadari bahwa kamu memang benar-benar mengalami rasa takut dan kemudian action lah ingat bahwa perubahan itu ada ketika ada tindakan ketika kamu tidak melakukan tindakan sekecil apapun maka jangan berharap ada perubahan besar di dalam hidup anda karena perubahan itu ada ketika ada tindakan maka lakukan terapi ini pendekatan emotional freedom teknik ini dengan penuh semangat dengan penuh keyakinan dengan secara holistic mind body dan soul kita menjadi satu sehingga hasil yang kita dapatkan juga hasil yang bulat pertolongan dari Allah pun juga pertolongan yang ini mungkin signal tapi sabar kita sabar dulu kita tapping tadi kan udah diajarin tapping ya sama maseri ini teman-teman sahabat-teman detok air narisa ini sangat apa ya bermanfaat ketika kita dalam keadaan panik dalam keadaan takut ya dalam keadaan cemas kalaupun kita marah ini pun bisa membantu untuk meredakan emosi kita sahabat-teman detok air narisa coba deh dilakukan ini sehari minimal 12 kali ya kalau saya mengarahkan klien saya atau pasien saya untuk terapi sendiri terapi mandiri ini itu sehari 12 kali bagi kita umat muslim itu wajibnya pas dibangun tidur lagi sholat 5 waktu itu kan kita dalam keadaan pasrah kelombang pun dalam keadaan kelombang alfa nah bangun tidur itu aja sholat aja udah 5 kali ya terus ditambah dengan sholat dengan rutin gitu kan eh dengan sunah-sunahnya bangun tidur dan bangun tidur itu posisi otak kita juga dalam keadaan kelombang alfa yang terbuka bawah sadarnya itu terbuka jadi itu bisa masuk dan tubuh akan merasa nyaman ya kita tunggu mas Heri sembari kita ngobrol teman-teman sahabat-sahabat teman-teman di Tok Anerasa saat ini ada gak sih teman-teman yang merasa takut cemas ini termasuk yang sebelah saya kampus jadi kalau kita pikirkan kalau kita menolak tadi kan ada dikatakan levelnya menolak mengambil satu lagi apa ya nah melawan itu efeknya akan akan menyakiti kalau kita lepas kita cari solusinya terus kita actionkan hati damai solusi akan insya Allah akan tepat baik mas Heri ini masuk lagi saya kalau misalnya kalau misalnya lagi terapi biasanya air mata keluar ngantuk muap dan itu bukan masalah karena itu energi kita yang keluar yang lepas dan positif dalam keadaan nyaman baik mas Heri jaringan ya iya dokter bu dokter Alhamdulillah tadi sudah selesai pas waktu down jadi ini waktu pemamparan saya sudah selesai dan barangkali kalau ada pertanyaan dari sahabat-sahabat rumah detokan Larissa boleh silahkan begitu dan jangan lupa untuk subscribe di channel Heri Susilo EFT dan lihat video-videonya dan temukan kebahagiaan dan ketenangan dalam hidup Anda waktu sekarang saya kembalikan ke dokter ya silahkan baik Mas Heri ini saya tadi terapi ikutin arahan dari Mas Heri saya tuh biasa ya kalau kalau sedang terapi dengan tarik nafas dan dalam keadaan rilek pasti muap pasti itu pasti dengan tarik nafas aja saya udah pas biasanya suka iya gitu kan ngantuk muap ya artinya ya terapi saya kasih alam Pak Edi guru kita juga itu memang kondisi sudah dalam keadaan rilek ya ya makanya ya diikuti aja gitu dan harus EGP ya emang gue pikirin gitu kan makanya tadi saya juga terhanyut dan terbawa dengan terapi yang walaupun tanpa disadari itu tetap menterapi diri saya gitu kan akhirnya juga ya Allah ya Alhamdulillah nyaman juga ini walau ini ada masih air mata dan dan itulah Mas Heri Nah itu Mas Heri jadi memang terapi EFC ini memang luar biasa ya emosi-emosi negatif kita ketakutan ketakutan kita bisa dirilis sebenarnya dengan cepat ya selama kita tadi luar biasa Mas Heri tadi memaparkan ada apa ada penyebabnya dan ada menurut tadi siapa itu ada ada kuadarnya gitu kan ya Ya itu ya itulah sikap ya berarti itu tadi yang digambarkan itu adalah sikap ya sikap kita terhadap apa yang terjadi dengan pikiran kita ya kan ya tadi kalau misalnya kita menolak terus mengambil gitu kan hasilnya apa dan sakitnya dimana gitu kan salah satu yang saya ingat tadi slide eh slide ya yang pada kiri bawah itu yang katanya sakitnya dilutut di kaki ya betul sih ya ya itulah gitu kan tapi ya kita manusia memang wajar seperti kayak gitu hanya kalau didiamkan itu akan menjadi penyebab masalah yang apa masalah yang lebih parah lagi yang akhirnya komplikasi ya mas ya betul ibu mas Heri ini luar biasa pemamparannya mudah-mudahan ini teman-teman bisa manfaat ya ini ketakutan loh sesuai dengan kondisi saat ini kan betul sekali pandemi mungkin banyak teman-teman yang takut ya pastinya virus corona itu suatu hal yang ditakuti ya tapi ya kita juga kembali pada diri kita sendiri kalau kita terus mentakuti yang akhirnya ya tanpa ada solusi gitu kan yang akhirnya ya makin down juga tubuh kita ya apalagi kalau kita mendengarkan berita atau membaca berita-berita yang makin membuat kita takut gitu kan ya akhirnya ya banyak masih banyak korban ya akhirnya banyak orang yang meninggal dengan virus ini akibatnya juga sekarang juga dari virus ini juga kan ketakutan yang terjadi salah satunya ekonomi ekonomi ya ekonomi juga finansial juga mungkin pastinya orang-orang juga daya beli juga agak menurun gitu kan terus apa ya banyak hal nah ini temanya luar biasa ketakutan mengendalikan ketakutan ya memang otak kita diri kita itu bisa di bisa diatur bisa disetir gitu kan karena kita sebenarnya autor kehidupan kita ya kita sebenarnya asiket dari kehidupan kita ya tergantung bagaimana kita menikapi terhadap kondisi-kondisi yang ada terima kasih Mas Heri atas bincang-bincang malam ini tapi sebelumnya bangga sekali lagi kalau misalnya ada teman-teman rumah Betok ANH Ressa masih penasaran masih pengen tahu atau pengen konsultasi tentang rasa tentang emosi tentang kondisi saat ini bisa hubungi Mas Heri walaupun jarak jauh juga tapi dengan internet dengan dengan apa namanya dengan Zoom dengan WA dengan itu bisa bisa berkomunikasi ini hilang lagi bisa berkomunikasi di nomor ini kebetulan nomornya muncul di 0896 7331 1803 jadi teman-teman kalau misalnya ada yang mau konsultasi langsung dengan Mas Heri itu bisa lewat WA lewat inbox inbox facebook itu ada Heri Susilo di facebook terus bisa nonton youtubenya itu tadi Heri Susilo di ESP jadi sahabat-sahabat rumah di TKM rasa udah yuk kita lepaskan kita terima kondisi saat ini dengan mencari solusi apa sih yang kita harus lakukan dan menstimulir emosi-emosi merilis menerima mensyukuri dan memaafkan agar tubuh tetap damai tetap bahagia tetap enjoy dalam kondisi apapun bahagia tanpa serat kita tunggu Mas Heri takutnya ini masuk lagi sebentar nah teman-teman sahabat rumah detok air la resah terima kasih ya untuk sudah menonton sudah ikuti apa sharing-sharing atau bincang-bincang dari program rumah detok air la resah kalau misalnya teman-teman ada yang mau tanya bisa juga ke saya di 0819 1203 2972 atau bisa datang ke klinik kimia farma Sukaraja yang warga Sukarumi sekitarnya masuk lagi baik baik mas dan lagi iya ibu mohon maaf ini di penghujung acara mas kalau misalnya teman-teman yang pengen ngobrol pengen konsultasi pengen cerita-cerita atau mungkin ada yang bikin pelatihan nih secara online gitu kan kemana sih tadi saya sudah paparkan nomor teleponnya tapi cepat dari mas hari langsung kemana yang harus berhubungi penggakman oke baik buat sahabat-sahabat semuanya yang saat ini menyaksikan video pada malam hari ini tentu saja dan semoga saja kamu mendapatkan kebahagiaan yang sangat luar biasa dan kamu menjadi jauh lebih tenang nah bagi kamu yang masih membutuhkan pendampingan untuk proses menjadi lebih tenang berdamai dengan masa lalu dan kondisi dirimu saat ini jika kamu ingin konsultasi lebih dalam dengan diriku dengan Harry Susilo kamu bisa hubungi di kontak 085-728-010-750 itu di admin saya atau ke nomor pribadi saya di 089-6733-11803 dan kamu juga bisa kunjungi media sosial aku di Harry Susilo dan juga itu di facebook kemudian instagram di harysusilo.official dan juga di akun channel youtube aku yang kemudian berisi video-video panduan-panduan untuk menjadi jauh lebih bahagia lagi itu di Harry Susilo EFT nah itu tadi yang bisa ini sekalian ditutup Bu Dokter ya iya nah itu tadi yang bisa aku bagikan buat sahabat-sahabat semuanya semoga memberikan manfaat buat kita semuanya ingat ya kita tidak perlu kok kemudian harus menjadi yang terbaik maksudnya harus menjadi yang paling berani tidak kita hanya perlu menjadi yang beda dan bermanfaat nah semoga apa yang bisa aku bagikan silahkan Anda lakukan supaya kemudian ada perubahan besar di dalam hidup Anda salam bahagia saya Harry Susilo wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waktu saya kembalikan kepada Dokter Lea mantap Mas Harry jadi teman-teman udah ah yuk kita bahagia yuk kita temukan ketenangan dan jalani hidup tanpa beban walaupun dengan kondisi yang abnormal mungkin ada yang sakit ada yang apa ya PHK atau apapun yuk hidup ini harus berarti karena ending kematian kita mau jadi apa kita yang menentukan mau kemana kita berada kita yang menentukan jadi rubah sikap rubah pola pikir terus enjoy ya teman-teman sahabat rumah detok air naresa insyaallah program-program rumah detok air naresa setiap hari Senin sampai hari Rabu ini mudah-mudahan jadi manfaat hari Senin saya ajak untuk ngobrol tentang kesehatan gigi dan mulut hari Selasa kita belajar tentang literasi dan keputakaan karena ilmu itu penting dan dari pola asur dari pola pikir dari bagaimana kita untuk membuat kreatifitas penulisan itu penting sekali untuk kita pelajari dan hari Rabu terapi EFT bersama teman-teman Ester terapis dari komunitas ISEM di bawah bimbingan guru Bapak Edi Iskandar ini saya akan ajak berkolaborasi bergantian minggu depan insyaallah mudah-mudahan jadi ini dokter Endah Enawati yang akan berbicara dan semoga sampai minggu depan teman-teman masih bisa menyimak dari Senin sampai Rabu pun teman-teman masih bisa mengikuti ya sekali lagi nomor telepon saya di 0819 1203 2972 silahkan subscribe juga apa youtube saya di rumah detok Pak Enla Reza share semua kegiatan-kegiatan ini sampai teman-teman bisa lebih bahagia lebih tenang dan lebih jamaik terima kasih mas Heri saya tutup kegiatan malam ini dan kita ketemu lagi insyaallah satu bulan ke depan ya mas ya dengan teman-teman yang lain ini luar biasa ada dokter Agus yang untuk hewan itu juga aduh luar biasa terapi INC ini baik sampai ketemu teman-teman mudah-mudahan sekali lagi manfaat saya dokter Gila de Mardina undur-undur diri saya pamit Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh